Seorang polisi gadungan yang berkeliaran di Bandung, Jawa Barat, kini berhasil diringkus aparat. Kasus ini viral di media sosial usai video polisi gadungan saat bersama sang kekasih diunggah oleh akun Instagram adpol restabes Bandung, Rabu, tanggal 25 Maret tahun 2024. Dari video tersebut, polisi gadungan itu tampak bernyanyi di depan kekasihnya menggunakan seragam kebanggaannya. Selanjutnya, unggahan itu menunjukkan detik-detik polisi gadungan diringkus aparat. Pelaku terlihat hanya menunduk saat berada di kantor polisi dan menggunakan baju oranya. Mengutip dari tribun Jabar, polisi gadungan itu bernama David Heidar Pratama. Rupanya, ia mendapatkan seragam polisi lengkap itu dari toko online. Kapol restabes Bandung, Kombes Budi Sartono mengatakan, Tak hanya di Bandung saja, rupanya David juga mengaku-ngaku sebagai polisi di Sukabumi, Jawa Barat. Ternyata pernah di Sukabumi, nanti kita cek pol rest Sukabumi apakah ada laporan. Ujar Budi, didampingi Kapol Sekregol AKP Aji Riznaldi, saat ungkap kasus di Mapol Sekregol, Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024. Bukan tanpa alasan, David mengaku-ngaku sebagai polisi berpangkat AKP untuk menipu korbannya. Ia pun mengaku sebagai polisi bernama Atenus Felix yang berdinas di Bareskrim Polri. Dengan seragam lengkapnya itu, ia memacari korbannya berinisial NRS. David dan NRS rupanya telah menjalin hubungan asmara sejak Desember tahun 2023. Tak hanya memacari, David bahkan juga meminta sejumlah uang ke korban. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.